Selamat datang di channel Ates Spot, channel yang akan membahas berita tentang sepak bola di dalam maupun luar negeri. Jika sobat suka dengan berita sepak bola, jangan lupa dukung kami dengan ketik tombol like, share dan subscribe agar sobat tidak ketinggalan dengan berita menarik lain dari kami. Paris Saint-Germain, tetapkan status Kylian Mbappé dijual, dia pun tidak diajak tour pramusim ke Jepang. Kukai Raya League 1, Paris Saint-Germain, akhirnya memutuskan untuk menjual Kylian Mbappé pada jendela transfer musim panas 2023 ini. Paris Saint-Germain tak mau kehilangan sang bintang secara cuma-cuma. Status Mbappé di PSG memang menjadi buah bibir sejak pihak klub mengungkap bahwa Mbappé tak akan memperpanjang kontraknya, artinya Mbappé bisa pergi secara gratis pada musim panas 2024 mendatang. PSG tentu saja kelingkungan. Mereka berpotensi tidak mendapat uang sepeserpun dari kepergian Mbappé yang dianggap salah satu pesepak bola terhebat di dunia untuk saat ini. Pada hari Sabtu 22 Juli 2023, dini hari waktu Indonesia Barat, PSG merilis daftar pemain yang dibawa ke Jepang untuk menjalani tour pramusim. Menariknya, tak ada nama Kylian Mbappé dalam daftar tersebut. PSG pun secara tersirat ingin menegaskan bahwa mereka berniat menjual Mbappé pada musim panas ini. Mereka tentu saja ingin mendapat cipratan dana segar dari kepergian sang mega bintang. PSG merasa Mbappé ingin pergi secara gratis pada tahun depan, padahal ia sama sekali tak memberitahu pihak klub perihal keinginannya tersebut. Menurut Fabrizio Romano, PSG merasa terkhianati karena meyakini Mbappé sudah menjalin kesepakatan untuk bergabung dengan Real Madrid secara gratis pada tahun depan. Dengan keputusan PSG ini, menarik dinanti bagaimana manuver Real Madrid, beranikah mereka menebus banderol yang dipasang PSG untuk menggait Mbappé pada musim panas ini. Bursa transformasi akan dibuka hingga akhir Agustus 2023 mendatang, saga transfer Mbappé pun dipastikan bakal semakin memanas. Sebenarnya Mbappé masih ikut ambil bagian kalah PSG menjalani laga uji coba pramusim menghadapi Le Havri pada Jumat 21 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, PSG sukses memetik kemenangan dengan skor 2-0, pilihan Mbappé yang tampil sejak pertengahan babak kedua pun turut menciptakan satu gol di akhir laga. Menariknya, beberapa jam kemudian, nama Mbappé tak ada dalam daftar pemain yang terbang menuju Jepang untuk menghadapi Al Nasser, Cereso Saka, dan Inter Milan. Nah, begitulah informasi dari Paris Saint Germain, tetapkan status klien Mbappé dijual. Ayo, bagaimana menurut Sobat Lates Sport? Silahkan Sobat tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!